Sementara Direktorat Reserse Narkotika Polda Kaltim juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 25 kg sabu. Polisi menangkap dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Para tersangka ini merupakan kurir narkotika internasional antar negara yang ditangkap Direktorat Reserse Narkotika Polda Kaltim selasa siang. Kapolda Kaltim Irjenpol Heri Rudolf Nahak menjelaskan penangkapan tersangka berawal dari informasi terkait pengiriman sabu dari Malaysia ke Balikpapan. Polisi kemudian bergerak cepat dan menggerbek sebuah kapal nelai yang diperairan Manggar, Balikpapan. Selain menangkap 5 orang tersangka, polisi menemukan 25 kg sabu yang dibungkus dalam kemasan teherbal. Rencananya, 25 kg sabu asal Malaysia itu akan diadarkan ke sejumlah wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Para tersangka terencang hukuman mati. Pada nama 8 Mei yang lalu, nanti 3 hari yang lalu, kalau kita melakukan penangkapan terhadap jaringan penyedaranan tua, penyedaranan tua, penyedaranan tua, penyedaranan bukti sejumlah 25 ilm. Kenapa saya mantap di wilayah yang seperti ini? Buat kita karena ini adalah ekor penampakan.